Iya, kita udah kenal lama kok, kita saling menerima. Jadi kayak kamu dong. Hai Sobat Kik Dokter, jumpa lagi dengan saya Dr. Atika. Nah, bagi kamu yang merupakan seorang mama, pasti sering banget ya dengar beragam pertanyaan unik tentang anak. Untuk kali ini, kita akan membahas pertanyaan berupa rambut si kecil yang tipis dan susah tumbuhnya. Aduh, siapa ya yang juga punya masalah kayak gini? Tenang aja, simak terus biar mama dan si kecil bisa terus jaga sehatmu. Oke, itu fakta ya. Bener banget kalau rambutnya bayi setelah lahir dipengaruhi sama keadaan hormonal ketika dia ada di dalam kandungan. Dan dari penelitian disebutin kalau semakin tinggi hormon estrogen ibu selama hamil itu berkaitan dengan anak yang lahir itu punya rambut yang lebih panjang dan lebih tebal. Oke, untuk pernyataan ini bisa benar bisa salah ya. Sebab setiap bayi itu unik. Ada yang tumbuhnya rambutnya itu lebih cepat. Misalnya 6 bulan aja udah bisa tumbuh dengan lebat. Ada yang 1 tahun, ada juga yang 2 tahun. Jadi kalau misalnya mama lihat si kecilnya tetangga kalau lebih lebat, padahal usianya lebih muda, itu nggak bisa dibandingin ya. Karena setiap bayi itu unik dan usia pertemuan rambutnya beda-beda. Oke, sebenarnya efek dari menggunting itu cuma paling rambut yang sudah lebih tua usianya, yang biasanya lebih kering, lebih kasar, itu kan jadi kepangkas tuh, jadi kepotong. Jadi yang tersisa rambut yang lebih relatif muda dan lebih sehat. Nah, paling kalau misalnya disebutkan efek memotong itu apa, ya nggak sampai bikin jelek sih. Jadi itu sebenarnya cuma mitos aja. Ada beberapa penyebab yang bisa bikin rambut si kecil tipis dan susah tumbuh. Pertama, masalah biasanya rambut si kecil akan sesuai atau pun mirip dengan rambut dari kedua orang tuanya. Kedua, masalah nutrisi. Kalau memang si kecil punya masalah kekurangan nutrisi, khususnya protein, zinc, zat besi, vitamin A, vitamin B, nah itu bisa aja berpengaruh dan menyebabkan rambutnya lebih tipis dan lebih susah tumbuh. Yang ketiga, penyebab rambut si kecil bisa tipis dan susah tumbuh adalah misalnya adanya penyakit infeksi. Infeksi jamur, infeksi kuman bakteri, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan rambut. Akhirnya rambut si kecil lebih tipis dan susah tumbuh. Penyebab lain dari hal ini bisa aja namanya traksi alopecia. Itu kalau ada penataan yang berlebihan, jadi mungkin di kuncirnya terlalu sering, di sisirnya terlalu sering, sehingga menyebabkan rambut tertarik dan mudah rontok. Oke, itu sih macam-macam penyebab dari rambut si kecil tipis dan susah tumbuh. Nah, untuk mengatasi rambut si kecil yang tipis dan susah tumbuh, ada beberapa nih caranya. Pertama, perhatikan keramas yang dilakukan pada si kecil. Gak usah terlalu sering, kalau memang kotor ataupun terasa lebih berminyak, boleh keramas. Tapi kalau misalnya gak terlalu kotor, mungkin tidak perlu setiap hari. Lalu, jangan lupa hindari keramas menggunakan air yang panas, karena itu bisa membuat folikel rambut menjadi mengering dan kesehatan rambut berkurang. Kemudian, gunakan shampoo yang khusus untuk kulit kepala bayi. Kalau bisa, digunakan juga conditioner ataupun lotion khusus rambut bayi. Ini bisa menambah kelembapan dari rambut bayi sehingga lebih sehat juga. Selain itu, tips berikutnya untuk mengatasi rambut si kecil yang tipis dan susah tumbuh, pilihlah handuk yang lebih lembut dan tidak kasar. Rambut yang lembut, seperti rambut bayi, kalau menggunakan handuk yang keras bisa menyebabkan kering juga. Polikel rambutnya bisa rusak. Selanjutnya, penataan rambut pada bayi sebaiknya jangan berlebihan ya. Misalnya, jangan terlalu sering dipuncir atau tertarik dengan penataan yang lainnya. Tips selanjutnya, jangan lupa saat berada di bawah sinar matahari, berikan pelindung untuk kepala dan rambutnya bayi, misalnya menggunakan topi seperti itu. Selanjutnya, jangan lupa cukupkan kebutuhan nutrisi dan gizinya si kecil dengan memakan beragam sayuran, beragam buah-buahan, seperti itu. Terakhir, kalau memang masalah rambut yang tipis dan susah tumbuh ini terlalu berat, jangan lupa konsultasikan ke dokter anak ya. Oke, itu dia jawaban-jawaban seputar masalah rambut si kecil yang tipis dan susah tumbuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan komen kalau kamu suka videonya. Terus juga update konten-konten kesehatan terpercaya dari Klik Dokter, biar kamu selalu terupdate ya. Jaga sehatmu bareng Klik Dokter.